Mesin panen Kubota DC70 telah mendapatkan penilaian terbaik di Indonesia dengan performa yang luar biasa, efisiensi yang tinggi dan juga durability dari mesinnya. Setelah sukses memperkenalkan mesin panen padi Kubota DC70 di Indonesia, kini Kubota kembali hadir dengan teknologi terbaru, Corn Kit CK70 yang dapat memanen jagung saat dipasangkan dengan mesin panen Kubota DC70. Terima kasih telah menonton! Jagung adalah tanaman pangan selain padi yang banyak ditemukan di daerah-daerah di Indonesia. Beberapa petani menanam padi di musim hujan dan menanam jagung di musim kering. Dengan memasang Corn Kit CK70 ke mesin panen DC70, Anda dapat memanen kedua komoditi tersebut, yaitu padi dan jagung. Hal ini menambah nilai penggunaan dari mesin panen DC70. Mendapatkan tenaga kerja panen di lahan saat ini tidaklah mudah. Begitu juga dengan tenaga kerja panen padi dan jagung. Apabila Anda menggunakan mesin untuk panen, maka tenaga kerja Anda dapat digunakan untuk proses pemeliharaan lainnya. Sekarang, kami akan memperkenalkan cara kerja Corn Kit CK70. CK70 memotong jagung. Gigi batang pemotong CK70 didesain khusus untuk menarik batang jagung. Kemudian, pisau pemotong dapat langsung memotongnya. Bagian pelindung atau guard juga didesain secara khusus untuk mencegah tongkol jagung terjatuh ke tanah. Selanjutnya, tongkol, daun, dan batang jagung dialirkan oleh bagian konveyor ke dalam bagian perontok melalui pengumpan atau feeder. Dalam bagian perontok, tongkol jagung akan dirontokkan oleh batang dan gigi perontok yang telah didesain dan dimodifikasi khusus untuk jagung. Jagung pipil kemudian disortir dan masuk ke dalam ulir pengumpan menuju wadah penyimpanan. Akhir proses adalah saat jagung pipil telah masuk ke dalam karung. Daun, batang, kulit tongkol, dan bagian jantungnya akan dipisahkan oleh bagian perontok. Bagian-bagian tersebut akan tercacah oleh treasure dan langsung dibuang lewat bagian belakang unit, sehingga dapat digunakan sebagai bahan organik. Panen jagung secara manual membutuhkan 35 orang untuk menyelesaikan panen seluas 1 hektare dalam 1 hari. Selain membutuhkan tenaga kerja yang banyak, juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Panen dengan menggunakan mesin DC70 dan corn kit 70 dapat meningkatkan efisiensi kerja, karena hanya membutuhkan tenaga kerja minimal 3 orang, dan juga meningkatkan efisiensi waktu kerja. Mesin DC70 dapat memanen hingga 2,4 hektare dalam 1 hari. Kinerja mesin panen DC70 dapat memisahkan jagung pipil dari daun dan batang jagung maupun kotoran lainnya. Rasio kebersihan hasil panen adalah lebih dari 95%. Seperti dalam kasus perontokan gabah, kemampuan pengolahan yang luar biasa dari DC70 meminimalkan kerusakan jagung dan menjaga kerugian panen kurang dari 5%, sehingga hasil panen meningkat dibandingkan panen secara manual. Mesin panen DC70 memiliki desain yang ringan dan kompek, sehingga dapat bekerja secara maksimal dengan hasil yang stabil, bahkan pada lahan-lahan yang sulit. Selain itu, dengan tangki bahan bakar dengan kapasitas 85 liter, dapat mengurangi waktu berhenti unit untuk isi ulang. Ini berarti DC70 dapat meningkatkan waktu kerja hariannya. Ukuran silinder perontok yang lebih besar dari model pendahulunya menyebabkan DC70 dapat merontokkan jagung lebih banyak dalam waktu yang sama. Pintu masuk silinder perontok berbentuk kerucut dan memiliki dua ulir pengumpan yang dengan baik dan efisien memindahkan jagung yang dipanen maju ke silinder perontokan. Desain perontok yang unik dapat meminimalkan kerugian perontokan dan kerusakan gabah atau jagung, karena tanaman yang dipanen mengalir dengan lancar pada garis lurus dari pengumpan ke silinder perontok atau threshing. Sistem pembersihan 3-way Airstream khas Kubota. Fitur ini mengirimkan aliran udara yang stabil ke seluruh wadah saringan. Hal ini berperan dalam ketelitian pemisahan bulir jagung dan sampah dedaunan maupun sampah lainnya. Dengan penggunaan DC70 untuk panen padi dan jagung, dapat meningkatkan keuntungan hingga 22% dibandingkan penggunaan DC70 hanya untuk panen padi. Kalau kita panen manual, itu kalau luasnya 4000 meter persegi, itu kita butuh tenaga kira-kira 12 orang. Dikerjakan kurang lebihnya sampai selesai itu butuh waktu 8 jam. Caranya kita kupas satu per satu, dimasukkan karung, setelah karung penuh baru kita jahit. Setelah itu dijemur kurang lebih 3 hari, baru kita dores, itu masih jadi pipilan basah. Setelah itu dijemur lagi 3 hari, itu sudah kering, baru kita masukkan ke gudang. Keuntungannya pakai komben, tenaga kerja butuh sedikit, jadi kita lebih hemat uang. Terus waktunya itu cepat, biasanya kita panen 2 hari, bisa cuma beberapa jam lamanya. Terus pakai kubota ini kan sudah jadi pipilan. Setelah itu kita tinggal menjemur, lalu kurang lebih 3-4 hari, itu bisa kering, sudah bisa kita masukkan gudang. Jagung pipil yang berkualitas itu jagung yang tidak kena serangan hama atau biji mati. Terus kalau diproses, tidak pecah atau kotor. Kalau kotor, harga beli pabrik menurun dari 5-10%. Menurut saya, panin jagung pakai mesin kubota, hemat waktu, hemat tenaga kerja, tanpa menyumur, tongkol jagung, hasilnya bersih, tidak kotor. Kalau dikirim ke pabrik, bisa mendapatkan hasil yang bagus dan bisa menambah pendapatan atau penghasilan saya. Sekarang, mari kita pasang corn kit ke mesin panen kubota DC70. Pelepasan batang pengumpul standar. Pelepasan pelindung pisau standar. Pemasangan pelindung pisau CK70. Pemasangan pelindung pisau tambahan. Pemasangan penopang drum pengumpan. Perbedaan penopang drum pengumpan CK70 dan DC70 standar. Pemasangan batang pengumpul CK70. Pemasangan pelindung samping dan pelindung depan. Pemasangan penjaga pemisah. Pemasangan peluncur atau ski bagian kiri dan ski bagian kanan. Pemasangan saringan bulir. Penggantian batang gigi perontok. Pemasangan plat lapisan pemisah dalam. Perawatan mesinnya mudah. Perawatan rutin merupakan kunci agar mesin dapat bekerja maksimal dan dalam waktu yang lama. Selain itu, juga dapat meminimalkan waktu stop mesin atau downtime sehingga efisiensi operasional dapat meningkat. Bagian-bagian mesin yang mudah dibuka akan mempermudah dan mempersingkat waktu perawatan. Bagian tersebut antara lain, konkif mudah dilepas, kotak saringan tipe geser atau slide, tutup silinder perontok samping dan penutup atas mudah dibuka, serta penutup pelindung debu yang berada dekat dengan bangku operator, juga mudah dibuka untuk perawatan sehari-hari. Mesin panen Kubota DC70 memiliki fungsi ganda, panen padi dan panen jagung, sehingga dapat memenuhi harapan seluruh petani jagung di Indonesia, yaitu meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja selama masa panen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!